Hai, bertemu lagi bersama saya, Desi Widiana dalam tutorial lanjutan membuat background untuk sebuah flyer sekarang kita buat terlebih dahulu poligon kita buat poligon berwarna hitam kita edit ukuran dengan pilih edit pilih free transform kemudian kita atur ukurannya agak saya rotate kira-kira seperti ini lalu checklist setelah di checklist kemudian klik kanan pada layer klik kanan lalu kita pilih restersize layer kita klik sudah kita klik kita buka layer yang sudah kita group yang sudah kita group ini kita buka dan kita tekan ctrl kita tekan ctrl dengan mengklik layer yang bawah kita klik ctrl sambil mengklik layer ini kita tekan ctrl kita klik sampai terlihat garis-garis berjalan garis-garis hitam putih ini berjalan setelah itu kita kita ganti kita ganti dalam blending mode kita ganti sudah kita ganti kita pilih poligonal lasso tool poligonal lasso tool itu terletak pada toolbox bagian atas poligonal lasso tool ini poligonal lasso tool kita klik setelah kita klik poligonal lasso tool kita arahkan ke segitiga lalu kita klik kanan pilih layer via cut kita pilih layer via cut di klik nah setelah sudah kita klik layer via cut itu layer yang awal layer yang awal berarti yang bawah karena ini yang baru ini yang lama yang awal ini kita turunkan ke bawah kita tarik kita tahan lalu kita geser kita letakkan paling bawah saja satu lagi ya kira-kira seperti itu setelah kita letakkan paling bawah kita ganti opacity-nya menjadi kira-kira 60 agar tidak terlihat tidak transparan ya seperti itu sudah kita ganti menjadi 60 kita ubah ukuran setengah segitiga ini kita ubah sedikit dengan cara edit free transform kita checklist lalu kita ke edit free transform ya agak kita tarik ya seperti ini rotate rotate sedikit ya kira-kira seperti ini sudah kita edit kita rotate juga setelah itu kita checklist terlebih dahulu setelah itu kita ctrl j ctrl j setelah kita ctrl j kita pindahkan ke atas seperti ini kita pindahkan ke atas kita turunkan kita atur setelah itu kita balik ke layar awal kemudian kita ctrl j kembali lalu kita tarik ke bawah kita ctrl j kita tarik ke bawah ya kira-kira disini sudah jadi sejajar tengah-tengah seperti ini setelah kita samakan mungkin harus kita ubah terlebih dahulu opacity-nya kita ubah opacity-nya kira-kira 55 ya kemudian ini juga kita ubah menjadi 55 dan satu lagi kita ubah menjadi 55 sudah kita ubah menjadi 55 semua dan kemudian kita klik ke layar paling atas kita ke bawah kemudian kita tekan shift lalu klik layar asli kita klik sudah ke block kita ctrl g lalu ke group nah background untuk flyer ini sudah selesai untuk melihat langkah lebih jelas silahkan buka video tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati